Pemirsa warga Palestina pada minggu 27 Juni telah menggelar unjuk kerasa untuk hari keempat berturut-turut. Aksi tersebut mereka lakukan setelah salah satu pengkritik terbesar Presiden Mahmud Abbas meninggal dalam tahanan. Ratusan pemuda yang marah pada hari minggu bergabung dalam demonstrasi di Ramallah dan Bethlehem di tepi barat. Akibatnya polisi menembakkan gas air mata di Bethlehem dan menterokan pecah di antara masa di Ramallah. Menurut keluarga Banat, Nizar Banat telah ditangkap oleh pasukan otoritas Palestina yang mendobrak masuk ke rumah kerabat tempat dia tinggal pada Kamis Dinihari dan memukulinya berulang kali dengan batang logam sebelum menangkapnya. Kematian Banat telah memicu kemarahan di wilayah pendudukan tepi barat dan seruan dari masyarakat internasional untuk penyelidikan. Pada hari Sabtu, petugas keamanan Palestina berbaris di jalan-jalan dan memblokir pengunjuk kerasa dengan memukul mereka dengan kepalan tangan dan dengan tongkat. Jurubicara Dinas Keamanan Otoritas Palestina, Talal Doikat mengatakan, komite yang menyelidiki kematian Banat telah memulai pekerjaannya dan mendesak masyarakat untuk menunggu hasilnya. Sementara dia tidak mengomentari kekerasan pada hari Sabtu. Dari tepi barat, kontributor Nusantara TV melaporkan.